Halo, selamat sore. Oke, hari ini gue mau review mic condenser ini mic condenser KW320. Jadi, menurut beberapa teman, ini kualitasnya lumayan bagus untuk pembuatan sebuah video, atau misalnya ceramic guitar, dan lain-lain cocok sekali untuk pemula yang ingin memperbaiki audionya dalam rekaman. So, kita cek gimana kualitas dari mic ini. Masih disable ya. Ini saya mesin dari toko online Kalapak. Kita bisa cek. Kita akan unboxing, kemudian review. Oke. Oke, ini adalah Kenwood Professional Conference microphone. Sebenarnya ini 320 ya. Cuma di belakang ini 320 sama 321. Ya, yang 32E, yang kemudian yang ini adalah 321. Oke, kita akan open. Kita coba cek satu persatu apa kelengkapan yang ada di dalam dus ini. Kita buka ya. Oke. Oke. yang pertama. Nah, ini adalah microphone-nya. Ini serisnya disini tertulis Kenwood KW320E Super. Disini ada beberapa model. Termasuk salah satunya ada tele. Ini adalah tele. Kemudian ada normal. Ini panjangnya sekitar 20 cm ya. Kemudian untuk baterai ini sebenarnya bonus ya. Saya kemarin hanya bonus 1. saya minta bonus 1 dari penyuplai atau penjualannya. Kemudian ini ada peredamnya. Ini busa-busa peredam. Jadi suara-suara seperti nanti kalau tiupan atau suara-suara bising dari sekitar itu bisa diminimalisir lewat busa ini. Jadi semua audio yang masuk lewat mic itu akan disaring dulu lewat busa ini. Kemudian ini ini kabelnya. Kabel ini panjangnya sekitar 5 meter. Ini cocok untuk pakai boom pull itu. Ini cocok juga untuk rekaman dan jadi ini jack jacknya pakai converter yang 3,5 mm. Ini ini converter dibawa di pesertakan di paket penjualannya. Ini adalah standnya. jadi kalau kalian memakai kamera DSLR ini bisa digunakan saat penggunaan di di kumpul juga bisa di kamera DSLR juga bisa. Oke sekarang kita cek seperti apa kualitasnya. Ini cukup pakai baterai AA ya. Kita bisa pakai baterai AA untuk mencoba kualitas mic ini. kita setelah unboxing kita mau review. Ini reviewnya. Ini pasangnya di oke. Kita mau coba di kamera ini ya. Oke. Kita pakai DSLR ini. Yang sekarang buat merekam. Ini kan mode tanpa mic. Kita coba pakai mic ini. Apakah kualitasnya beda atau sama. Oke. Kita coba ya. tes tes satu dua tes satu dua dicoba audio audio tes satu ya. Kayak gitu. Terus kita coba pindah ke mode tele. Halo tes satu dua tiga dicoba halo tes tes satu iya. Jadi kualitasnya seperti ini. Kalau kita pakai mode tele ini kualitas audionya dari depan itu masuknya jadi lebih jelas. Beda sama yang normal. Normal dari semua sisi suaranya nyambung ya. Intinya nyambung ke semua semua apa semua suara yang di sekitar itu pasti akan masuk. Dan ini akan mengurangi noise. Jadi busa ini yang mengurangi noise-nya. Kita aplikasi di komputer oke. Kita langsung cek bagaimana kualitas dari Kenwood KW320E ini bagaimana kualitasnya kalau kita pakai audio di komputer. Oke. Kita langsung cek aja. Oke. Kita akan coba mulai merekam. Ini kita tes ya pakai aplikasi Audacity. Jadi Audacity ini termasuk aplikasi yang cocok untuk pengoperasiannya. Oke. Kita coba ya. Record ini pakai mode normal. Halo tes 1 1 1 dicoba 1 1 dicoba Oke. Ini mode normal. Coba kita ganti ke tele. Tes 1 1 dicoba Ya. Ini adalah mode dari tele. Jadi untuk kualitasnya pasti beja jauh dengan yang normal. Coba kita normal kembali. Tes 1 1 1 1 Nah. Kalau di mode normal itu biasanya suaranya akan lebih cernih. Ini adalah tes dari Kenwood 320e. Nah ini tadi adalah review dari microphone Telewood Professional Conference 320e. Dan ini kita tidak pakai mic ya. Kita coba loss mic. Jadi ini dengan harga 300 ribuan dengan termasuk kategori low-end namun kualitasnya tidak ada bukan lagi. Dan untuk ini cocok sekali buat kalian yang pemula dalam krami musik atau juga untuk belajar membuat film-film pendek dengan kamera DSLR. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel ini dan tunggu video-video Faroji yang akan gue upload secepatnya. Thanks for watching. See you next time.